tes 123 tes 123 Oke halo guys back lagi di channel gua hari nih hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul my hero academia season ke-6 episode ke-25 kayak gitu jadi ya atau episode terakhir kayak gitu ya jadi episode sebelumnya itu bener-bener merinding banget gitu ya ketika sih leraka itu speech di depan semua orang untuk bisa menerima deku untuk bisa istirahat di ue gitu ya terus apa namanya orang-orang kira mulai tuh ya bisa dibilang ya membukalah bahasanya kepada deku untuk bisa datang ke ue gitu ya karena memang bener-bener posisinya sekarang ya maksudnya bener-bener ini banget lah bener-bener sulit banget gitu ya dan si deku pun juga tahu bahwa ya dia itu masih nggak bakal terima makanya pas urara ngomong kayak gitu tuh bener-bener menyentuh banget gitu ya mau itu ke para apa masyarakatnya ataupun ke deku itu sendiri gitu loh istilahnya tapi yang jelas bener-bener semua udah bener-bener udah aman lah bahasa gede ku udah bisa istirahat di ue kayak gitu Nah kemarin si all night dia itu pergi ke suatu tempat gitu ya yang akhirnya disitu ada sistem gitu kan nah ini akhirnya yang bikin gue penasaran nih ini episode terakhir ya ya dan mungkin ada kayak sedikit pembicaraan diantara all night sama stain gitu ya jadi gue penasaran banget istilahnya kayak gimana nih sistem setelah sekian lama ya dari season 3 kalau nggak salah dia kira muncul kembali kayak gitu Oke rasanya kita menonton 25 dari My Hero Academia season ke-6 oke 15 kita mulai saja 123 2 2 3 hmm I'm not here Ya Dia ini apa namanya Ngedrop gitu ya istilahnya ya Ya stain Hero killer Stain Gila suaranya sih all kan jadi deep banget anjir Iya Kalau gak salah kan ya Ya kalau gak salah kan si stain itu bener-bener mengagumi all might gitu ya bahkan Iya kan jadi dia itu sebenarnya bener-bener mengagumi all might Dan Ngebunuhi para pahlawan lain yang istilahnya ya pahlawan itu cuma all might doang Disini istilahnya all might udah bener-bener jatuh banget kan Dan kaget kali si stain Hmm Hmm Oh oke Oh oke Oh masih ada yang percaya kah Oh siapa nih Oh my god Orang terakhir Oh Oh my god Iya bukan masalah kekuatan tapi Ya itu tadi loh maksud gue Aduh Kepecarian itu ke dalam jiwa Proses Gila itu Oh my god Gila Api Itu tadi Di ini Diwariskan kesana Gila Gila stain aja Respect Oh my god Gila Dateng Setelah sekali lama langsung respect GG stain Informasi What the heck Gila Gila Dia Dia villain Tapi Oh cahayanya disini Langsung masuk Bagus 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 Gila 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 Opening apa nih Untuk kesen ini Bagus banget Gila Stain disini Maksud gue Apa ya Hmm Gila Respect gitu loh Jadi dia itu Tadi ngasih informasi Ke si all might Gitu ya Dan si all might Emang-emang Di posisi itu Dia itu lagi Down ya Karena Apa namanya Dia itu gak bisa Ngapa-ngapain itu loh Kayak bahkan Istilahnya gak bisa Menyuruh Bisa dibilang Muridnya sendiri Untuk Kamu boleh istirahat Itu udah gak bisa Gitu Istilahnya Makanya Makanya kayak Dia itu Ngedrop lah Bahasanya Secara mental Ngedown Dia gak bisa Ngapa-ngapain Gitu loh Makanya disitu Disistain Apa namanya Ngomong bahwa ya Tadi Kamu itu bukan All Might Kamu menyamar Jadi All Might Kadang-kadang selama ini All Might itu kan Memancarkan Api harapan Gitu Api harapan Yang dimana Apa namanya Disini itu digambarkan Tadi kayak si Yang Cewek tadi tuh Yang merupakan Korban terakhirnya All Might Dan Apa Jadi dia tuh Setiap satu Selalu disana Gitu loh Untuk kayak Ngebersihin Terus Wah gila sih Jujur aja Kalau gue jadi All Might Gitu ya Gue lagi Di posisi Ngedown Begitu Dan tiba-tiba Ada orang lain Yang bisa dibilang Terinspirasi Dari apa yang gue Lakukan Dan Dan Gue ngeliat hal itu Jujurnya gue bakal Kayak Wah gila sih Gue bakal Apa ya Makanya disini All Might Bener-bener Akhirnya menyadari ya Bahwa tadi Api harapan tadi tuh Diwariskan kepada Murid-muridnya Kepada orang yang Dia selamatkan Gitu ya Jadi setelahnya ya Tetap harus menjaga Api harapan itu Gitu Semangat All Might Gitu kan Gw Buse Dilempar Oh itu kan Sebelah kanannya Ada luka tadi ya Si bekas yang Dari pertarungan Yang di Apa ya Perang Perang Iya Udah Udah panggilnya Izuku Dia Oh my god Bakugo tetep bang Bakugo ya Tapi udah berubah Panggilnya Izuku Gila Ya Respect lah Ura Raka Gitu Istirahat aja udah Dari Dari iya ike men mode oke jadi dia mikirin ya kepikiran iya olmat kan abis dari ini olmat astaga hmm hmm gila gak mau nyerah gitu ya hmm 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 iya bersama-sama oke 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 informasi terkaitan Tartarus itu ya apa itu informasi dari si Stain itu jadi Stain itu kan sebenarnya bukan tujuan itu kan sebenarnya kayak anti-hero gitu ya Stain itu sebenarnya tapi dia itu memang ya literally kayak anti-hero oh Dhabi gimana tuh dia udah gak tau ya posisinya villain pada dimana iya setelah ketemu all might iya setelah ketemu all might gila terpake hahahaha Eh Sasuga Ikemen Iya Gue pikirnya gak dengetin si Kamenari doang Tapi berhasil ya Ini season 4 kalau gak salah Hmm Ini bukunya sasa keren banget ini Astaga berita dia gigitin si Todoroki Yelah Saranimu kowe Pilius Ultra Let's go Oke gue udah saran sih terkait dengan informasi tadi yang dikasih sama sih Itu loh Oh Assassin Oh si aduh gue lupa Oke Tinggal sebulan Tapi Nah Penjagar Tartarus Cinta untuk All Might Itu jadi dari ininya dari bagian pisau nyata bukan dari suratnya tadi Iya kan anti-hero gitu anti-hero Oke ini flashback ya dari Tartarus oke Gila Gila Oke ini dapat informasi disini ya Gak di sisanya kah Oke Oke Something nih Aku Aku Aka guru Chizume Oke Oh Inikah Iya Aka guru Yang namanya Aka guru Itu ya tadi Gila Hmm Bermula darimu Malam All Might berpisah dengan Deku Oke Oh ini yang Selanjutannya Tapi di POV nya All Might ya Hmm Tapi kader tiga tadi Oh tiga-tiga sama kali ya Gelombang listrik Buse Selaras dengan tubuh aslinya Sama gitu maksudnya Oke Oke Hmm Dua arah Oke Oke Hmm Terima kasih. 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 pahlawan atau kayak gimana tadi ya jadi orang-orang penting pahlawan dari negara-negara lain juga ada yang dari Mesir tadi ya ada dari yang kayak singa-singa gitu gue gak tau dari mana itu ya mungkin kalau kita bisa komen di bawah tapi bisa dibilang kayak mereka itu orang-orang pahlawan dari Jepang yang meminta bantuan federasi dari Jepang mungkin meminta bantuan kepada internasional untuk menginginkan bantuan karena waktunya tinggal tiga hari lagi nih istilahnya tinggal tiga hari sebelum akhirnya sigaraki berhasil gitu kan bangkit gitu entah dalam mode sigaraki atau entah dalam mode all-for-one semoga dalam mode sigaraki gitu ya dan apa namanya dikirim atau istilahnya dan itu dari Amerika Serikat si Star and Sprite Sprite apa tadi namanya Star gitu ya namanya tadi ya jadi dia itu kayak All Might tapi versi cewek dia diri lalu gitu Epic ya adalah dia tuh diri di atas hebat namanya pesawat tempur gitu ya begini anjing gila itu ya maksud gua dan dia kenal All Might yang artinya apakah dia itu terinspirasi dari All Might gitu atau mungkin kayak gimana gua nggak tahu gitu ya mungkin lu yang tahu bisa komen di bawah tapi jangan spoiler ya karena ini orang kayak kelihatannya keren banget gitu ya jadi kayak tapi cewek lho cewek cewek badas tapi belum kayak All Might jadi always versi cewek gitu gue berasaran ini anjing Star and apa tadi namanya Star Star gitu lah apa masalah dia dari Amerika Serikat gitu ya dari Amerika dari USA gitu kan aduh penasaran nih gua gitu kan dan secara ininya tuh berkaya All Might banget aja dari kaya abis ya jadi gue penasaran banget season ketujuan itu bakal kayak gimana jadi mungkin bakal langsung dimulai dengan tadi ya si Star Star ini gue penasaran madini orang tuh sebenarnya kayak gimana kekuatannya apa gitu ya ah penasaran gue gitu ya jadi apa namanya itu tadi untuk episode terakhir ya review jadi jadi gue bakal sini nge-review ya anime review anime untuk my hero academia season ke-6 overall my hero karimasi ke-6 gua kasih 8 sudah pengasih 8 abu ke data saat bukan 85 atau 88 gitu lah setelahnya untuk my hero academia season ke-6 alesannya karena memang jujur aja ya season ke-6 dari my hero academia ini bener-bener pick dari my hero academia secara penceritaan gitu ya secara cerita bener-bener my hero academia itu nge-flexing banget semua dilema semua drama semua perang gitu ya apa namanya perangnya gitu yang di core pertama dan juga istilahnya dilema yang terjadi dan semua domina efek yang ada terkait dengan jatuhnya para pahlawan gitu ya jadi kira bagaimana kayak artnya si Deku sendiri yang kira dia harus bisa dibilang kayak menanggung tanggung jawab itu gitu ya istilahnya itu bener-bener sumpah season ke-6 ini pick banget gitu ya secara penceritaan gua gua udah bicara itu sepanjang sepanjang season gitu ya dari awal season sampai sekarang enggak ada episode yang menurut gua apa namanya boring itu enggak ada bener-bener gua nungguin banget setiap episode dari my hero academia gitu ya kayak gitu dan apa namanya kayak misalkan yang di arak perangnya sendiri muda itu bener-bener seru banget gitu ya karena ada beberapa field kayak misalkan yang di rumah sakitnya yang zaraki zaraki atau siapa gue lupa ya pokoknya yang profesor tadi akhirnya bangkitin omu dan kira juga si garaki akhirnya ini juga terus di sisi lain yang di vila itu gigantomachia yang menjadi metanya gitu ya kalau di rumah sakit itu sisi garaki jadi bener-bener kayak apa perangnya itu sebenarnya mungkin kayak kelihatan seperti menguntungkan para filmnya tapi sebenarnya menjadi overpowernya itu adalah sisi garaki sama gigantomachia gitu dan meskipun akhirnya ya mereka bisa dibilang mati-matian gitu ya banyak pahlawan yang terbunuh dan lain-lainnya gitu dan bahkan dinilai berhasil karena masih menangkap para para penjahat-penjahat yang akhirnya tergabung di dalam liga penjahat yang di vila dan bahkan menangkap profesor juga gitu ya tapi akhirnya ya apa namanya apa namanya bahasanya ya balasan bukan balasan akibatnya gitu ya itu adalah masyarakat menjadi ya tadi di merumahnya pada hancur terus apa namanya kritikan daripada masyarakat juga semakin besar gitu ya itu menjadi apa menjadi titik awalnya tuh akhirnya mulai tuh terjadi domino efek dimana setelah akhirnya all for one ngebobol tartarus akhirnya mulai tuh domino efek terjadi gitu ya yang dimana apa masyarakat akhirnya mulai panik mulai nggak percaya sama pahlawan apa tuh pahlawan dinilai gagal gitu ya dan mereka apa namanya masyarakat terus mengkritisi para pahlawan gitu loh istilahnya dan dikira ngebuat para pahlawan ini secara mental maupun finansial mungkin ya akhirnya menjadi down dan akhirnya dia mereka memutuskan untuk pensiun jadi seorang pahlawan gitu ya dan akhirnya apa ya udah tuh akhirnya mulai tulisannya mulai kekurangan tenaga akhirnya menyebabkan masalah ini terus ke para masyarakat yang akhirnya bingung harus ngapain akhirnya mereka berusaha untuk lindungi diri sini akhirnya berdampak kepada masalah 123 gitu banyak masalah yang terjadi kritikan kepada pahlawan juga tetap banyak kita bahkan mengarah kepada Endeva yang merupakan pegantinya All Might gitu ya dan dia dinilai gagal sebagai pilar harapannya untuk pada masyarakat gitu akhirnya mengefek kepada hal-hal yang lain kayak gitu dan apa namanya itu juga akhirnya berapa namanya berini juga kepada karakternya si Deku dimana dia tuh bener-bener berusaha keras banget karena ya tadi setelah berbincang dengan One for All dengan semua penerus One for All sebelumnya akhirnya dia berusaha untuk ya tadi memenuhi tugasnya dia untuk mencari All for One gitu ya dan sigaraki ya tadi selama satu bulan penuh lu bayangin satu bulan penuh men maksud gua gitu kan enggak satu bulan juga sih istilahnya gua enggak tahu ya mungkin satu bulan penuh gitu ya selama satu bulan lu bayangin aja Deku berjuang gitu ya sebagai enggak kenal henti dan lain-lainnya gitu ya sampai akhirnya dia bahkan menjadi lebih memaksakan diri setelah dia ada waktu denger pesan terakhir daripada All for One pesan terakhir sih pesan yang ditinggalkan sama All for One yang di rumah itu ya kalau misalkan kamu itu yang selanjutnya kayak gitu-gitu itu akhirnya ngeboteku makin maksain diri dan akhirnya malah ngedown gitu jadi apa namanya bener-bener semua drama yang terjadi apa bener-bener dibuat dengan sangat baik banget gua messi sebenarnya sama penulisannya asli gua apa ya keren sih Suma season 6 ini mungkin keren banget gitu ya keren banget gua gua mungkin Wah 10 jempol lah isla 10 jempol untuk autornya gitu ya ngebuat ceritanya keren banget dan juga studio bons untuk secara ceritanya bener-bener bagus banget gitu ya Nah untuk apa namanya untuk karakternya sendiri Deku menurut gua bener-bener bagus ya istilahnya secara apa namanya dilemanya dia dan lain-lainnya gitu ya untuk art parknya sendiri Deku tetap sama ya seperti Deku yang pada umumnya tapi kira setelah dia mulai kutu istilahnya kayak ngobrol sama para penerus one for all sebelumnya terus udah mulai kayak mempelajari tentang one for all akhirnya mulai kayak memaksakan diri mulai kayak merasa punya tanggung jawab sebagai waris one for all nggak mau melibatkan orang lain dan lain-lain ya gitu ya itu secara dilemanya itu dalam hatinya Deku ya dalam pikiran Deku itu bener-bener kayak bisa lu rasain gitu ya kepada penonton gitu itu menurut gua bener-bener ya gua nggak bisa nyalahin Deku juga gitu ya kalau misalkan dia menjadi overthinking atas tanggung jawabnya dia gitu loh makanya ya karena dia masih muda gitu ya seperti yang kau selalu bilang gitu ya orang muda itu kadang-kadang setelah dikasih tanggung jawab kadang-kadang ada yang misalkan menyelewengkan tanggung jawabnya dia tapi ada juga ya akhirnya apa namanya terlalu bertanggung jawab gitu loh yang akhirnya sampai kayak overthinking sampai akhirnya takut gitu ya takut salah dan lain-lainnya gitu ya atau mungkin kayak sampai harus bergadang padahal sebet itu itu bisa diselesaikan pas jam kerja misalkan kerja dari jam 10-8 sampai jam 8-9 sampai sampai jam 5 sore gitu ya tapi lu ngerjain akhirnya sampai malam-malam banget sampai bergadang gitu ya ada juga begitu juga loh istilahnya dan itu kadang-kadang ya tadi rasa tanggung jawab yang akhirnya terlalu berlebihan akhirnya misalkan dia jadi sakit kah atau kayak gimana gitu ya dia bisa menjaga pola kesehatan kesenangan menjadi stress kayak gitu-gitu kan istilahnya Nah itu sebenarnya apa juga dirasakan juga sama si deku dan kira menjadi terlalu berlebihan memikirkan terkait dengan tanggung jawab yang dia ini-ini ya dia menahan diri untuk gak mau terlibat sama orang lain dia menahan diri terkait dengan apa namanya cemohan daripada masyarakat para masyarakat gitu ya bahkan sampai masakan diri sampai gak mandi gak makan gitu ya untuk mencari di mana all for one kayak jadi jadi bener-bener apa mudga Deku berbeda di arke ini muda payah perasaan yang dialami itu bener bisa gua rasain banget gitu ya itu bagus banget sih kamu bener untuk kata-kata lain muda enggak terlalu diexpos ya istilahnya mungkin lebih karena Todoroki dan juga Endevasi sebenarnya ya terkait dengan privilan yang di core pertama terkait dengan Dhabi gitu itu muda epic banget tapi juga apa ya ya ironi banget ya maksud gua di mana ya tadi istilahnya karma masa lalu daripada Endeva memang enggak bisa dibuang begitu aja gitu ya dan gue pikir setelah apa setelah kira-kira bisa baikan sama Endeva Endeva sama si Todoroki gitu ya si Endeva tapi ya tadi Dhabi ternyata merupakan anaknya tadi dan ya ada menyimpan dendam lah kepada si Endeva kayak gitu bahkan mereveal semuanya itu kepada masyarakat ya kira-kira ngebuat bisa menjadi salah satu faktor juga daripada jatuhnya liga pahlawan gitu ya terlepas dari semua domino efek yang terjadi terkait dengan apa semuanya itulah bahasanya gitu ya jadi muda itu untuk ya untuk karakter muda bagus banget gitu ya untuk karakter Deku dan mungkin uraraka gitu ya Bakugou sumpah Bakugou akhirnya dapat momennya dia gitu ya dia akhirnya manggil namanya edek Izuku gitu ya si Deku jadi Izuku yang kata-kata udah bener-bener kayak udah respect banget gitu ya medeku terus apa namanya dia minta maaf kepada deko atas selamanya apa selamanya yang dia lakuin gitu ya terus apa ya kayak gitu tuh momennya berakhir nunduk di depannya Deku itu Wow banget gitu ya terus si uraraka akhirnya speech di depan para apa di depan para masyarakat gitu ya tolong berikan Deku kesempatan gini 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 blablabla dan VA-nya itu bener-bener gua gila sih performance-nya itu bener-bener bagus banget kalau mood gua emis dan gua tepuk tangan ya untuk VA-nya uraraka di episode kemarin bener-bener killed banget gitu ya bener-bener nailed banget untuk momen itu bener kayak Wah gua merinding cuy bahkan ada yang sampai nangis ya adegan itu itu bener-bener kayak Wah gua Wah itu bagus banget sepatu adegan gitu ya dan apa apa namanya udah ini kayak gitu itu untuk yang uraraka baku gua gitu ya ada juga kayak Lady Nagan meskipun dia cuma muncul sebentar wrong tapi karismanya gitu ya istilahnya juraja gua pengen ya ada waifu lagi yang kayak Lady Nagan di di My Hero Academia gitu ya gua pikir apalagi nagan bakal muncul terus gitu ya setidaknya gitu tapi ternyata cuma muncul satu episode episode kedua action sama kepadaku terus langsung gosong nganyang langsung dibakar sama si all for one haduh gitu ya maksud gua apa meskipun masih hidup gitu ya tapi ya kali sih maksud gua apakah kita udah kehilangan midnight gitu ya maksud gua kan gitu sekarang semua punya mountain light mountain Lady Mid Lady gitu ya maksudnya apa setidaknya ada lagi lah gitu ya yang Oneshan gitu ya atau kayak gimana maksudnya yang kayak kaya si capek Lady Nagan gitu ya Hai yang gua nggak masalah sih sebetulnya juga adalah please gitu ya istilahnya tadi ada star juga gitu ya star si apa pahlawan Amerika itu tapi ya dia merupakan All Might gitu ya istilahnya dan mudah dia memang keren aja gitu loh tapi kan yang Lady Nagan kan ya lalu tos diri gitu ya best gitu tapi ngelas apa kayak gitu ya baiknya kita untuk karakter bagus apa namanya keren story juga the best banget pick my hero academia nah untuk kekurangannya sendiri nih istilahnya untuk kekurangannya sendiri mood gua jelas banget ini yang selalu dikritisi oleh para fansnya my hero academia gitu ya mau itu anime only maupun manga reader itu adalah terkait dengan langit biru gitu ya dan ini akhirnya mengerucut terkait dengan tadi visualisasi gitu ya daripada adegan nah sebenarnya apa namanya gue sebenarnya enggak masalah ya istilahnya mau apa namanya my hero academia gimana diadaptasinya dari gua enggak masalah sama sekali tapi gua ngerti kritikan yang ada bahkan gua pribadi pun juga mengkritisi terkait dengan hal itu dimana adegan itu sebenarnya harusnya dark gitu ya adegan itu harusnya sedih adegan itu harusnya sendu adegan itu harusnya gelap tapi gara-gara langitnya itu tetap menggunakan aset yang sama gitu ya tetap menggunakan aset langit biru yang sama gitu ya akhirnya enggak buat adegan perangnya sendiri atau mungkin kayak adegan sebelum akhirnya apa namanya mulai masuk ke yang artnya ladinagan gitu ya itu karena kita biru semua cuy itu kan kritikan banget maksudnya kayak Deku di posisi itu udah masuk dark Deku nih udah masuk Deku yang versi Batman nih istilahnya gitu ya tapi lu masih tetap pakai aset langit biru gitu loh gua pikir Oke lah lah apa namanya itu alatarnya itu siang hari is fine gitu siang hari gitu ya tapi maksud gue kenapa enggak dibuat abu-abu aja malangis siang hari harus lalu apanya harus lalu biru gitu maksud gua gitu kan kata enggak dibuat abu-abu aja layaknya kayak misalkan kayak di mob psycho kan waktu pernah ngomong kan di mob psycho itu langitnya itu setelah yang mulai memasuki art terakhir langit itu abu-abu dan enggak hujan gitu ya itu cuma langit abu-abu doang apalagi misalnya disini ada bridgingan dimana dari Arc yang Deku akhirnya ngelawan merk 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 musculer itu kan istilahnya siang otot itu itu karena kira bridgingan ke lady nagan apa semalam hadir tukar hujan maksudnya kalau misalkan lu jadiin pas adeku itu jadi sedikit abu-abu dikit langitnya mood gue bakal lebih dapet gitu loh jadi vibes ya ya si Deku gitu kan makanya mulut gua diantara satu season ini vibes adegan sendu darknya itu benar cuma dapat setelah dari lady nagan sampai akhir dari episode berapa tuh lady nagan tuh gua lupa ya dari yang pas dia kira-kira malam hari terus hujan sampai akhirnya tadi episode ini sampai akhirnya kira-kira hujannya selesai itu sebagai bentuk daripada harapannya itu bisa dibilang mulai akhirnya diperjuangkan lagi sama si All Might penggambaran yang bener-bener bagus banget pas juga kayak apa eh dari lady nagan sampai akhir itu yang gua bener-bener dapat banget sisanya itu bener kritikan yang paling besar itu adalah tadi aset langit birunya tadi bahkan kayak adegannya Dhabi adegan yang misalkan kayak perang ngelawan segaraki itu langit birunya bener-bener kayak nusuk banget lewat ke mata gitu loh istilahnya itu bukan suatu hal yang mungkin ya bagi sebagian orang gitu ya enggak masalah gitu kan tapi itu penting banget untuk yang namanya penceritaan secara visual feelingnya tadi gitu ya lu bisa islah menceritakan lewat dialog lu bisa menceritakan terkait dengan vie gitu ya menceritakan lewat vie menceritakan lewat adegan action dan lainnya gitu ya lewat dialog dan lainnya tapi secara feeling adegan itu lu pasti ngerti lah maksud gua gitu ya di mana lu bayangin aja adegan adegan Lady Nagan gitu ya adegan Lady Nagan lu bayangin atau mungkin adegan si Ura Raka adegan Ura Raka aja deh adegan Ura Raka lu bayangin itu adegan langit biru itu gua gua bakal mukul Bons sih maksudnya studio Bons ya maksud gua itu itu gua yakin banget itu sebenarnya autornya nih sebenarnya yang mungguan penyelamat untuk Mahiru Akademisi ke-6 ini dimana apa di apa auto itu memang mendesain latar waktu perang sampai akhirnya apa Deku yang akhirnya masuk ke jadi bodo Batman itu siang hari gitu kan istilahnya tapi apa namanya pada setelah Lady Nagan itu dia ngebuat itu malam hari kalau di manga gitu kan istilahnya dan gua makanya kenapa waktu itu gua memberikan aplositu ke autornya karena kalau bukan karena autornya gua yakin banget Bons bakal tetep pakai aset langit birunya tadi itu sebenarnya bikin gua kesel lubang aja lubangin aja istilahnya feeling Ura Raka gitu ya adegan emosional kayak gitu tapi langit-langit biru gua pasti bakal kesel sih gua pasti bakal Wah kenapa enggak dibuat sendu aja itu karena dengan dapat banget karena kan langitnya itu kan abu-abu ya lagi hujan juga lagi suasana yang bener-bener berat gitu loh istilahnya karena akhirnya ada kayak dua dua sisi ini penolakan dari masyarakat maupun mereka pengen mulangin Deku gitu kan itu lebih dapet banget karena adegan situ memang dibuat abu-abu kayak begitu gitu loh karena situasi abu-abu banget pasti posisi itu gitu loh itu dari arak perang sampai akhirnya Deku yang mode Batman sebelum akhirnya masuk Lady Nagan gitu ya itu bener-bener asetnya tuh sama kenapa enggak ada perubahan karena balik lagi ya istilahnya Bons itu kan mengadaptasi my hero academia ya mungkin dorongan juga itu dari toho gitu ya dari komite produksinya untuk soal mengeluarkan my hero academia setiap tahun gitu ya istilahnya dan apa karena hal itulah juga gitu ya deck apa Deku Bons mau nggak mau harus mengikis kualitas untuk bisa apa namanya mengeluarkan my hero academia sesuai standar secara animasi gitu ya menurut gue pribadi ya secara animasi my hero academia itu udah standar banget Bons terus secara art style secara apa namanya secara pergerakan dan lain-lain-lain would go fine-fine aja my hero game tuh my hero itu mood go fine-fine aja secara animasi dan lain-lain mood go fine-fine aja gitu listanya terlepas dari nggak adanya Sakuga yang cukup banyak di season ke-6 ini contoh waktu pada saat perang pas di core pertama itu Sakuga ngelawan antara Deku ngelawan si Garak itu sama sekali nggak ada dan yang gua inget di satu season ini cuma Deku versus Lady Nagan dengan Manchester apa yang namanya gue lupa gitu ya kick Manchester skik atau apa gitu gue lupa eh United State of Manchester Manchester kalau nggak salah kita lupa pokoknya pokoknya apa itu doang yang muda kayak menggunakan Sakuga itu gitu ya dari my hero gitu tapi istilahnya ya tadi dimana apa secara animasi ya juga cukup standar lah untuk my hero gitu ya istilahnya untuk kualitas dari Bons muda nih standarnya ya Bons yang muda ya standar banget gitu ya mungkin juga sudah ditetapkan sama sih Bonsnya sendiri gitu yang penting ada setiap tahun yang penting 20-an episode dan mereka mengikis tadi apa namanya kayak penggunaan aset langit gitu kalau misalkan mereka mungkin menggunakan langit yang bermacam-macam gitu mungkin akhirnya waktu produksi jadi terganggu atau kayak gimana mungkin akhirnya menggunakan aset langit biru terus gitu ya karena emang waktu siang hari gitu kan jadi apa namanya mungkin mereka tidak memperlukan yang namanya feeling mungkin istilahnya gitu dan mungkin mereka semua mengumpulkan itu di art nyala di nagar sampai ke kanan gitu ya maksud gue atau kayak gimana itu sebenarnya yang apa ya em mulut gua jadi satu kekurangan terbesar dari my hero gitu ya jadi dan ini gua cuma di apa dan ini gak cuma di season ini doang ya di sebelumnya juga di season apa namanya ya karena tadi istilahnya Bons mau nggak mau harus mengikis kualitas tadi gara-gara mungkin my hero harus keluar setiap tahun dan itu mungkin dorongan daripada komite produksinya gitu ya semoga sih maksud gua apa my hero bisa lebih ini lagi karena kemungkinan ceritanya akan menjadi lebih dark lagi ya lebih bakal lebih serius lagi kedepannya jadi setidaknya harus diadaptasi dengan cukup baik gitu ya istilahnya atau mungkin ya diberikan waktu sedikit asalnya dua tahun ke atau gimana gitu ya untuk biasa diadaptasi dengan sangat baik gitu untuk secara visual secara visual doang animasi tapi mau juga sakuga mungkin sakuga Coba di beberapa momen enggak set enggak semuanya kayak misalkan kayak Jujutsu Kaisen gitu ya Jujutsu Kaisen kan istilahnya setiap episode satu gak semua gitu ya maaf kayak memang cukup out gitu untuk Jujutsu Kaisen atau Chansomen gitu tapi untuk born sendiri kan memang dia setiap tahun ada gitu ya dan mungkin secara budget pun juga enggak sebesar itu itu juga gitu untuk my hero kita penggas sudah enggak masa tapi secara visual aja gitu secara feeling seduknya harusnya dapat gitu adakah secara vie secara musik muda udah bagus gitu ya istilahnya cuma tinggal kayak feeling adegan feeling display lu doang yang lu tonton gitu loh makanya adegan ikoniknya Deku yang diopening tuh yang dia standing di atas apa di standing di atas patung layaknya Batman gitu ya itu kan apa namanya itu diopening bagus banget langitnya hujan terus mendung gitu ya tapi di anime aslinya langitnya terah anjing jadi nggak dapet gitu kalau misalkan lu ngelihat frame itu no context bukan lu bakal dapat feelingnya kalau misalkan yang diopening dibandingkan dengan yang di animenya kayak kelihatan kayak kayak kesannya jadi kayak di trailer game gitu yang kayak keren banget gitu ya ya tiba-tiba di game aslinya kena downgrade gitu loh penggambaran itu kayak gitu gitu ya kayak gitu jadi apa itu satu kekurangan terbesar gitu ya tapi tuh cerita karakter lainnya bagus banget banget gua kasih mungkin 85-85-83 gitu ya bisa bahkan kalau misalkan semua bener-bener bagus banget bisa kasih 9 sebenarnya tapi ya ya baik lagi gitu ya kekurangannya bener-bener berasa banget gitu ya istilahnya mungkin 85 kali gua kasih gitu ya kekurangnya berasa banget tapi secara cita bener-bener bagus banget sayang banget sih potensi daripada ceritanya apa namanya tidak dikeluarkan secara all out sama bons kayak gitu ya tapi it's fine gitu tetep nikmatin kayak gitu ya jadi kayak gitu jadi apa namun gua bagus banget gua pas sama season ketujuhnya bakal kayak gimana dan kemungkinan tahun depan 2024 gitu ya kita tunggu aja jadi segitu aja jangan lupa tuh di like comment dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke episode order kantor kebiasaan sampai jumpa di video berikutnya dan juga nanti di season ketujuh dari My Hero Academy ya kayak gitu ya Oke sekitanya terima kasih bye